Presiden Jokowi Dodo menyampaikan keinginannya terhadap Tesla untuk bisa memproduksi mobil listrik di Indonesia dan bukan hanya baterainya saja. Keinginan tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan wawancara dengan pemimpin redaksi Bloomberg News pada Kamis 18 Agustus kemarin. Sebelumnya, Indonesia diketahui sempat merayu Tesla untuk berinvestasi di industri nikelnya yang digunakan untuk memproduksi dan memasok baterai mobil listriknya. Namun, Presiden Jokowi disebut memiliki keinginan untuk menciptakan ekosistem besar mobil listrik daripada hanya memanfaatkan sumber daya alamnya hanya untuk membuat baterai. Jokowi juga menyebut Indonesia kini sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas ekspor nikel pada tahun ini guna meningkatkan pendapatan negara. Tesla sendiri sebelumnya telah mencapai kesepakatan senilai sekitar 5 miliar dolar AS untuk membeli produk nikel dari Indonesia dan menandatangani kontrak 5 tahun dengan perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Molowali, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!